Halo guys, balik lagi dengan Roy Gsi disini Di video kali ini gue akan membahas tentang upcoming update Kedepannya di game War of Dragoness Disini gue udah ada di fanpage nya si Masdul Dan ternyata inilah yang kemarin gue dikasih sama si Hanif Ternyata inilah sumbernya ya Jadi si Masdul ini tuh punya fanpage Yang mana tuh dia ngedata mining gitu tentang game War of Dragoness Jadi kita bisa tau informasi kedepannya tentang game ini guys Jadi jangan lupa untuk nge-like fanpage nya si Masdul ini ya Kalau misalnya kalian pengen tau data-data leak dari game War of Dragoness ini Oke yang pertama kita start dari kelas Akademik Jadi setelah Akasa juga nanti disini akan ada darkness terbaru juga Untuk update-an ke depan Dan ya ini salah satu fitur yang menurut gue bagus banget di game ini Karena darkness ini emang gak ada di game sebelumnya ya Nah sekarang kita bahas dari Akademik dulu ya Disini tuh ada skill Oh ya Masdul ini ternyata main di Jiren server ya Server Jiren gitu Skill Akademik yang gue liat disini nanti tuh Tidak ada skill bebek ya Mungkin yang big mecha bomber bisa jadi bebek yang gede Tapi untuk summon bebek gue liat disini tuh tidak ada Untuk weapon kabala ada ice beam Ping pong untuk cannon ada ya nanti ya Main thrower juga Jadi untuk summonnya disini gue liat cuman Alfredo doang Ada chainsaw tower juga Mecha combo gue gak tau Ini mecha combo bisa jadi untuk Alfredo mungkin ya Ada cannon tower juga ternyata disini Big mecha bomba Untuk bebek gak ada ya Justru kalau di DNN kemarin tuh cannon towernya gak ada ya guys Dan ini untuk rollnya Untuk roll attack itu tower lagi Ice palm tower Mechanic mode Uh gila ada mechanic mode loh ternyata di WUDN ini Terus chemical missile Terus untuk supportnya ada automaton Gue gak tau ini maksudnya apa automaton Slime sacrifice Ada wax juga nanti untuk support Eureka Love virus di roll attack Hmm kenapa enggak Ini Eureka yang mana ya Aduh kenapa enggak ada hill shower gitu loh ya Coba ada untuk hill shower Nah disini juga ada voice Dia ngepost gitu untuk voicemailnya Tadi gue udah download untuk voicemail academicnya ya Kalau untuk female kan kita udah tau gitu loh Ini ada banyak banget loh Kita coba denger Lucu ya suaranya Oke bentar Ini bocanya tuh badass banget kedengerannya ya Wah gue suka sih sama voicemailnya serius Oh ada mechadak gue denger tuh Oh berarti ada mechadak nanti Gering-gering bomba Ciao Yeah Apa-apa? Nyong-nyong Nyong-nyong What? What is that? Adi Annyong Annyong Oke Ande Tetet Uuuu Mulba Kisah Dib són Domang Jauh Dua Diwati Oke Oke Gue suka banget sama untuk voice academic male ini Tapi yang gue denger itu emang ini kayaknya Untuk voice actornya itu kayaknya Cewek lagi ya Sekalas gue denger tuh kayak suara cewek juga sih Tapi ada rasa manly-nya gitu Ada rasa cowok-cowoknya gitu Wah gue suka sih untuk voicemail academic ini Kedengarannya badass banget coy Bocah tapi badass gitu ya Selanjutnya yaitu darkness setelah si Akasa Dan ini adalah Therion Dan juga Veinness Dark Veinness ya Therion yang mana, terus Veinnya yang mana Gue masih belum tau Dan ini mungkin perubahannya kali ya Setelah berubah nanti kayak gini Oke jadi itu aja Dan selanjutnya Ini banyak banget informasi yang diberikan oleh Mas Jul Terima kasih banyak sih Gue suka banget baca-baca yang kayak gini ya Untuk klik-klik update Jadi buat gue untuk stay di game ini tuh Makin kuat gitu loh, makin strong Additional note lagi tentang Ternyata yang Benness kemarin yang gue sebutin Pada saat update Game of Dragonness itu Bukan Bennya, ternyata Veinnya Terus ada Therion Darkness Tadi sudah disebutkan juga Dan untuk Assassin nanti update-nya setelah Akademik ternyata Yang harusnya sebenarnya kali dulu ya Baru Assassin Dan ternyata nanti di game of Dragonness ini Akademik dulu Habis itu si Assassin baru diupdate Dan setelah itu barulah kali Terus ada Opal Enhancement Stone Ini sepertinya untuk upgrade ke plus 50 Terus skill herald dry Nanti akan ada skill herald dry juga disini ya Di game of Dragonness Gue kira tadi Sistem seal itu Penggantinya skill herald dry Ternyata Beda lagi nanti skill herald dry ini Terus ada Forest Dragon Juga ditemukan di data game ini ya Waduh Mungkin akan rilis di episode 5 atau 6 gitu Untuk cap level nanti dipersiapkan sampai 90 ya Terus nanti semua Darkness juga akan ada sampai 5 level Ini map episode keempat Sanorat Nah ini untuk male dan juga female assassin Wah ini assassin ceweknya Kawaii banget Anime banget ya Mantul Nah ini dia untuk skill herald drynya Slide system Ada Oh ada 5 slot doang ini Nah ini dia nih guys Untuk second class confirm Dan ternyata Tadi gue udah baca-baca Dan nanti sepertinya kita akan fokus Kedua cabang lagi Di satu sisi kita nanti jadi hunter Yang mana kita bisa menggunakan skill sniper Dan juga artillery Di satu sisi nanti juga kita akan bisa menggunakan skill tempest Dan juga windwalker Jadi ada 2 cabang lagi nanti ya Kelas sign juga nanti bakal ada pasti ya Sign inquisitor dan crusader Dengan guardian Wow nice Nah ini contoh untuk 3 second class Skill 3 nya Entahlah kita ganti job Ke second job itu akan ada skill X semuanya nanti diganti Dan saya penasaran lagi Untuk X skill nya kayak gimana nanti ya Semoga aja animasinya lebih keren sih ya Dari icon-icon nya ini baru-baru ya Baru-baru ini icon-icon nya Nah ini untuk warrior nya Tuh kalian lihat Kalian bisa kunjungi fanpage nya si Masdul ya Jangan lupa like juga fanpage nya Skill line draft nanti juga akan ada ya Di gladiator ini ada tambahan skill Line draft nih Terus triple slash X Disini gak ada tanda 3 kalinya ya Ini untuk slayer Nah kalau untuk slayer ini ada Executioner Slaughter Age slinger Dan juga down slider Wow ini Gila ini jenis banget Ini sih Masdulillah Caranya kayak gini tuh gimana ya Kepala gue pusing loh Ngelet patch-patch kayak gini Disini juga ada note Tentang ketika kalian Sudah berubah job Kalian tidak akan bisa Balik lagi ke basic job Nih Kita tidak bisa balik ke basic job Jadi setelah kita nanti Berubah job Ke second job Itu akan mempunyai satu weapon Makanya gue bilang tadi Itu akan bercabang ya Contohnya kalau archer Satunya kita akan menggunakan longbow terus Tapi nanti slot skill nya Akan diganti-ganti Jadi lebih ke pergantian skill aja sih nanti ya Bukan pergantian weapon lagi Bukan swap weapon Second class gets more advanced skill Wow Jujur aja cukup penasaran Sama skill-skill barunya Nanti kayak gimana ya Ketika nanti kita berubah ke second job Basic skills Kita akan berubah menjadi X skills ya disini Dan disini juga disebutkan nanti Mereka tuh akan Menghilangkan swap weapon Jadi lebih Ke swap slot skill ya Bukan swap weapon lagi Tapi katanya disini Masih belum yakin sih Masih belum yakin Ini tampilan opal Enhancement stone Oke jadi itu aja untuk informasi Tentang game War of Dragones kali ini Untuk update kedepannya Terima kasih banyak Sekali lagi buat Mas Dul Yang udah capek-capek Ngedata mining Game War of Dragones ini Nah buat kalian jangan lupa Untuk follow fanpage-nya Si Mas Dul ini ya guys Silahkan komen Gimana menurut kalian tentang Data leak Yang ada di Game War of Dragones Tadi gue udah baca juga Di office fanpage-nya War of Dragones Katanya dalam waktu dekat ini Akan ada big update Yang Kemungkinan di bulan Februari ini Untuk episode keempat ya Semoga aja Dan itu nanti akan ada Kelas akademik Dan semoga aja cuy Saya pengen coba Mainin male akademik Itu suaranya Gue suka sih Oke sampai disini dulu Video gue kali ini guys Jangan lupa untuk subscribe Share juga ke temen-temen kalian Dan jangan lupa juga Untuk like fanpage-nya Si Mas Dul ini Dan sampai jumpa lagi Di video gue selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax